Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Masih dalam biografi sahabat Usman bin Affan Kata beliau rahimahullah setelah menyebutkan orang tua Atau nama lengkap dari Usman bin Affan Kemudian orang tua beliau ayatnya tibu beliau Kata beliau rahimahullah Aslamu qadiman wa hajar al-minyiratail Bahwa Nabi SAW Ayat Affan Usman bin Affan Masuk Islam qadiman Ini yang pertama-tama Masuk Islam Di fase Mekah Beliau Masuk Islam melalui perantaraan Abu Bakr as-sidi Dan beliau berhijrah dengan dua hijrah Yang ini hijrah yang pertama ke Habasyah Dan hijrah yang kedua ke Habasyah lagi Jadi sempat pulang dari Habasyah Mendengar kabar Karena mendengar kabar Om Syekin dan Masuk Islam Mendekati Mekah Ternyata kabar itu haus Beliau pulang lagi kembali ke Habasyah Wata sahabunya Ibn Atayi Rasulullah SAW Beliau menikahi dua putri Rasulullah SAW Yang pertama Uqayyah dan yang kedua Umu Kulsuh Uqayyah ini Yang pertama Beliau meninggal Bertempatan dengan selesainya perang padar Dan Nabi SAW tidak menyaksikan Pengukuran putri beliau Beliau pulang dari perang padar Tiba di Medina Baru selesai saja dikuburkan Baru selesai dikuburkan Kemudian Nabi SAW menikahkan Bersama dengan putri beliau yang lain Sehingga beliau digelari Duh Nuray Pemilik buah cahaya Beliau menjadi khalifah selama 12 tahun Illa asyarat ayam 12 tahun kurang 10 hari 12 tahun kurang 12 hari Beliau yang paling lama Masa kekhalifah Dan Qusman bin Affan ini Menjadi khalifah Menjadi khalifah Atas kesepakatan Abdul Halil Al-Aqad Ini mentode cara memimpin yang ketiga Cara menunjuk pimpinan Pemerintah yang ketiga Yaitu Kalau mempakat kemarin Menjadi khalifah Berdasarkan kesepakatan Semua orang muslim Semua akhirnya Nah Kalau Umar Radial Al-Aqad menjadi khalifah Berdasarkan penunjukkan Mandat langsung dari Abu Bakar Nah Berdasarkan penunjuk pimpinan Beliau menjadi khalifah dengan cara yang berbeda Kata Umar Berdasarkan ketika beliau mau meninggal Saya mau menunjuk Penguasa Tapi Abu Bakar sudah melakukannya Maksudnya Saya tidak mau Orang yang lebih baik sudah melakukan itu Sudah menunjuk Dan saya khawatir salah tunjuk Saya khawatir saya salah tunjuk Baru Bahkan menakukannya Ya Tia orang Raih berlawan Tepat Maksudnya Kalau saya Saya takut menunjuk orang itu Kalau saya tunjuk Ternyata tidak bagus Pemerintahnya Kalau saya Yang Nambung juga Maka beliau Takut untuk menunjuk langsung Kemudian Kata orang-orang Berdasarkan Peradialan Saya Tidak mendapati orang yang paling berhak Untuk memegang kekhalifahan Setelah saya Kecuali orang-orang yang Nabi Muhammad SAW meninggal Dan beliau Lalu kepada mereka Kemudian disebutkanlah Berapa? 6 orang Ahli syuruh 6 orang Ahli syuruh Siapa? Rasulullah bin Affan Abdurrahman bin Awuf Ali bin Abi Talib Abu Ubaid Amal Ibn Nijarah Kemudian Satu lagi Korfa bin Ubaidillah Satu lagi 6 orang 6 orang sahabat ini Yang kemudian Dikatakan kalian sendirilah Yang beruntung Siapa dan perhatian Dari 6 orang ini Jelas tidak keluar dari 6 orang ini Karena Nabi SAW meninggal Dan beliau hidup Badan 6 orang ini Maka ini Pandangannya sahabat Umar Rasulullah Radiyallahu wa ta'ala Bersambung sini Ini pandangan beliau Ini menunjukkan kepada kita Bahwa Cara memilih pimpin Itu tidak bersifat Tautitya Artinya Harus Karena menunjuk pimpinan Itu bukan Apa ya Bukan ibadah Maka tidak pasti ada Dari yang begini caranya Begini caranya Menunjuk pimpinan Ya Abu Bakar Ya Abu Bakar Rasulullah Menunjuk langsung Apakah Nabi SAW Menunjuk Tidak menunjuk Jelasan di sini Umar Rasulullah Radiyallahu wa ta'ala Menyerahkan kepada 6 orang Apakah Nabi pernah melakukan Seperti ini kan Tidak juga Jadi ini Apa namanya Hizitihan dari Umar Rasulullah Dan disepakat Adakah muslim Jadi hujiannya adalah Hizmat Sepakat Agumennya adalah Hizmat Maka dari 6 orang ini Kemudian Mengerucut Kepada 2 orang Mengerucut Kepada Kepada 2 orang Ketika itu Termasuk Alimut Tualib Saya sebut kali tadi Sudah ya Termasuk Alimut Tualib Radiyallahu wa ta'ala Ketika itu Ada 2 suara Ada yang Siapa namanya Mengumpulkan Siapa Mengumpulkan Alimut Dan Adi Mengumpulkan Osam bin Afan Maka Dengan beramai Bin Afan Sampai keliling Ke Medina Ngetuk Pintu rumah Di Medina Untuk Ketika Siapa yang Kalian ingin Menjadi Pembuasa Khalil Beliau Untuk mengetahui Suara-suara Masyarakat Untuk mengetahui Suara Masyarakat Ketika itu Tentu saja Di sini Beliau Menjadikan pertimbangannya Bukan Berarti Siapa yang Paling Siapa yang Paling Banyak Kemudian Itu Lain Penguasa Belum Belum Itu Juga Seperti itu Juga Melihat Inspirasi Masyarakat Memangat Mengujar Pada 2 orang Osam bin Afan Dan Alibir Vitori Kemudian Abra Menempat Menatang Alibir Alibir Masih 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 Budaya Jauh Dibanding Osam bin Afan Osam bin Afan Sendiri Lebih tua Dibandingkan Nabi Muhammad Sementara Ali bin Afan Masih Kecil Ada yang pilih Beliau Ada juga Yang pilih Beliau Dan beliau Menolak Itu Enggak Maka Setelah Diskusi Dan seterusnya Kemudian Terpilih Lajaran Terpilih Osam bin Afan R.A Dan Sepakat Menunjuk Osam bin Afan Sebagai Khalifah Maka Ini Cara Memilih Pemimpin Melalui Jalur Ahlul Hal Wal Akad Orang Yang Memiliki Pengetahuan Terhadap Hukum-hukum Syariat Dan Juga Pengetahuan Tentang Cara Mengatur Negara Karena Yang dibutuhkan Menjadi Seorang Memimpin Bukan Cuma Ilmu Tidak Bisa Ulama Menjadi Memimpin Tidak Bisa Karena Ulama Memiliki Ilmu Tidak Tentu Dia Punya Ketegasan Punya Tau Cara Mengatur Dan Seterusnya Makanya Abu Darda Seorang Sahabat Ahli Ibadah Nabi S.A. 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 Diberikan Nasihat Bahwa Kamu Bagus Intinya Kamu Bagus Dalam Ibadah Tapi Tidak Bisa menjadi gubernur dan semacamnya bagus karena itu Nabi SAW mengganti Abu Darda menjadi gubernur ketika itu karena sempat ada konflik dengan masyarakatnya maka Umar al-Fatab mengganti Abu Darda sebagai gubernur intinya bahwa untuk menjadi pemimpin tidak hanya dikumpulkan ilmu karena setiap orang memiliki kelebihan, lihat kalau mau dibandingkan dengan sahabat lain ya ilmu beliau dibawakan dibandingkan 10 sahabat ini yang dijamu sorda, bahkan dibandingkan oleh sahabat-sahabat ada lagi umat tapi Khalid itu punya skill yang dibutuhkan untuk menjadi sama gubernur, maka beliau ditunjuk untuk itu sahabat-sahabat yang diberilmu tidak ditunjuk menjadi khalifat sebagai gubernur perangkah, karena untuk perangkah tidak dibutuh, tidak hanya dibutuhkan ilmu yang dibutuhkan ilmu bagi penelitian perang, cukup ilmu ilmu tentang jihad tentang ini, sisanya masalah taktik strategi kan begitu dan ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap perkara diserahkan kepada hatinya dan seperti sebagian orang sekarang berpikir, pokoknya kalau sudah ustadz, sudah gari, sudah dia tahu semuanya biar masalah pembangunan masalah fondasi, tanya ke ustadz, bagaimana ya fondasi, apa yang saya tahu masalah ini, nanya ke ini bagaimana bagusnya, dia tidak tahu apa-apa, dia cuma bisa mengajar agama masalah manajemen pesantren kalau dia tidak punya basic manajemen dan pernah belajar manajemen pendidikan jangan masalahnya ditanya masalah manajemen pesantren dia bisa mengajar, tadi dulunya dia bisa memanaj ya kan manajemen itu butuh pengaturan pengaturan itu ada ilmu sendiri tidak dipelajari di buku-buku apa namanya di buku-buku yang dipelajari misalnya di pesantren walaupun mungkin ada tersirat tapi itu kan ada ilmu khususnya tersendiri ilmu manajemen masalah ekonomi keuangan juga masalah pengaturan misalnya keuangan oke hal-hal yang mungkin tanya ustadz tapi masalah pengelolaan secara umum di pesantren kan tidak perlu dan seterusnya sekarang kan apa namanya dan ulama itu sendiri tidak semua ulama itu tidak banyak ulama itu yang encyclopedis encyclopedis artinya dia mahir di berbagai bidang ada alim yang dia kasasusnya fokusnya skillnya di akhidah ya, itu sudah tanya masalah akhidah itu dia masalah fikir, jangan tanya dia belum tentu dia tahu karena dia tak sakusnya bukan di sana ada yang kasasusnya di hadis dia belajar bertahun-tahun fokus di hadis tapi dia bukan tidak mahir di usul fikir jangan tanya kepada dia masalah fikir tanya kepada dia ilmu hadis tapi jangan tanya masalah fikir yang lain, yang ustadz yang lain yang dia memang fokus itu karena seorang alim kalau dia mengerti hadis belum tentu dia tahu semua ilmu belum tentu pemahaman sebagian orang kalau dia sudah hafal hadis suhih dua hari suhih muslim sudah tahu bisa membedakan mana suhih, mana do'if berarti dia sudah tahu semua ilmu berarti itu ilmu yang berbeda capai ilmu berbeda capai ilmu berbeda Karena itulah Mohan di sini Dia bisa membedakan Mana hadis sohi, mana hadis do'if Tapi bagaimana Berdaya dengan hadis ini Dibutuhkan ilmu khusus ini Kalau dia tidak punya, tidak bisa dia Dia cuma bisa membedakan, oh ini sohi do'if Tapi apa yang penting tadi hadis ini Bagaimana cara berdaya dengan hadis ini Kalau dia tidak belajar khusus viki, dia tidak tahu Dia tidak akan bisa tahu Maka Tidak semua alim itu Menguasai semua disiplin ilmu Karena Yang kadang dipahami oleh sebagian orang Kalau sudah hafal, Al-Quran, 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 Al-Muslim Semua masalah yang bisa dilihat Belum tentu Bisa jadi dia cuma tak kasus di satu disiplin ilmu Disiplin ilmu lain tidak Syukur-syukur kalau dapat Yang memang dia belajar di semuanya Dan dia pakar di semuanya Bukan cuma belajar di semuanya, dia pakar di semuanya Tak kasus Disitu Ya Intinya disini kita bisa melihat bagaimana Siapa namanya Bismillahirrahman, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran Kemudian ditunjuk oleh ahli asli Melihat kondisi Paling beliau kuat Usianya Beliau paling berilmu Dibandingkan semuanya Ya kan Dari 6 orang ini Beliau yang paling berilmu Beliau yang paling aftal Beliau yang paling dekat dengan Nabi SAW Beliau yang termasuk pertama-tama Masih Islam Ya Nah Maka semua keunggulan Ada pada wassal minafan Mereka berenang ini kemudian sepakat Untuk membayang dan menunjuk beliau sebagai khalifat Radiyallahu ta'ala Wa kutila juhidil hijyati Lisanani asyara Khalad bin Hubahdan Asar Beliau terbunuh di bulan terhijjah 18 hari terakhir Di bulan terhijjah Berarti sekitar tanggal 12 Kalau Harinya 30 Berarti tanggal 12 Setelah sholat asar Wa huwa yawma izin sahib Dan beliau ahli ibadah Dan semua terdiam Tauan Termasuk sahabat Yang dikenal Paling kuat ibadah Beliau Menghatamkan Pernah menghatamkan Al-Qurhan dalam satu raka Satu raka Beliau menghatamkan Al-Qurhan Tiap hari Menghatam Al-Qurhan tiap hari Dan beliau salah satu orang sahabat Yang dikenal Kebiasaannya Siang mendahar puasa sepanjang tahun Jadi sepanjang tahun dia puasa Kecuali 5 hari Yang haram puasa Ini kan 5 hari yang Haram dan tidak syak puasa Selain dari 5 hari ini Beliau berpuasa sepanjang tahun Ini namanya Saumur Dahar Dan puasa Saumur Dahar seperti ini Sunnah hukumnya Sunnah hukumnya Dan termasuk puasa yang utama Dengan syarat Tidak membuat dirinya lemah Dari ibadah yang lain Yang lebih penting Dan juga Dia bisa memenuhi kewajibannya Ya Ketika dia sementara berpuasa Nah Dan beliau Meninggal dan Meninggal terbunuh Dalam keadaan Menghatamkan Al-Qurhan Dalam keadaan Apa? Berpuasa Dan sementara Memangkan Al-Qurhan Ada pun sementara Bunuhnya Bipit-bipitnya Sudah disebutkan kemarin Yang masalah fitnah Dari Dari hadit Dari 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 akan tersentuh fitnah ini baina kau baina haba antara kamu dengan fitnah ada pintu yang menghalangi kamu tidak akan kena kata Umar ayuh nabur Bapak menyusah pintunya ini apakah dibuka atau didobrak dipatahkan kalau pintunya dibuka berarti masih bisa ditutup itu fitnah tapi kalau bintunya didobrak hancur sudah tidak bisa dipasang lagi pintu ini ini fikir dari sahabat fikir dari orang beliau yang mengetahui sifat fitnah ini bagaimana kata Kudai Bebeli Yaman bali yuk sar tidak buah hal ini pintunya didobrak sampai hancur tidak bisa ditutup lagi kita kapan sudah keluar menyebar terus dan tidak akan berhenti sahabat yang mendengarkan kisah ini bertanya kepada sahabat yang menceritakan kisah ini apakah kumar tahu bahwa yang dimaksud oleh kutai fa dengan pintu itu adalah kumar dia-dia yang menghalangi antara kumat ini dengan fitnah kata sahabat ini ya kumar berfocok tahu betul bahwa dirinya lah yang dimaksud dengan pintu itu jadi selama kumar masih hidup umat akan terjaga dari fitnah tapi ketika kumar sudah terbunuh fitnah mulai masuk dimulai dari zaman ke pemerintahan yang mana cikal bakal atau yang menjadi sebab terbunuhnya Osam bin Afar r.a adalah sekte khawarij dimana cikal bakalnya pemimpinnya sudah ada ketika Nabi Muhammad s.a.w. namanya berbunuh kawai sirat pernah Nabi s.a.w. membagikan yang zakat membagikan yang zakat kepada orang-orang ada yang dikasih ada yang tidak ya pertimbangan ini pertimbangan masalah pertimbangan masalah maka datang orang ini datang orang ini kemudian mengatakan ya Muhammad i'adil fa'innak ala ta'adil orang ini dengan lancang berkata kepada Nabi Muhammad s.a.w. wahai Muhammad berbuat adil dalam membagi karena kamu tidak berbuat adil karena ada yang dikasih ada yang tidak adil apa yang dia tahu kan itu pertimbangan seorang pemerintah lebih dahulu lebih jauh ini kayak orang apa namanya orang yang masyarakat yang ngoprol di warung COVID kemudian kritik kebijakan pemerintah tanpa tahu alasannya kan begitu dikasih kesempatan menjadi pemimpin lima tahun dia tidak dan 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 sama aja gitu dia coba bisa mengkritik tapi coba akan menempat di posisi itu bisa gak lebih baik bukannya tidak boleh tidak boleh apa namanya bukannya tidak boleh mengkritik dan memberikan inspirasi tidak ada masalah cuman kan ada wadah bukan ada wadah maka orang ini mengkritik kebijakan Nabi s.a.w. dalam membagi tentu saja beliau nabi ada wahyu dalam membagi itu tentu saja tapi intinya adalah ya dia berkata kepada Nabi s.a.w. dengan ucapan lancang seperti itu maka Umar bil-Fatka buktikan mendengarnya yang beliau mengatakan ya Rasulullah kezintang saya memenggal leher orang ini berarti dia mengatakan kepada Nabi s.a.w. seperti itu itu perbuatan kemunafikan maka Nabi s.a.w. berkata dahmu tinggalkan dia karena mahu ashab gitu dia punya teman-teman ya duk dia punya teman-teman yang saya khawatir kalau saya bunuh dia nanti teman-temannya ini ya melawan dan orang luar sih tidak lihat apa-apa yang orang musyik lihat Muhammad membunuh temannya sendiri membunuh orang Islam sendiri nantinya kuruk imajinya kepada Daudah Islam maka dibiarkan nah orang-orang inilah yang kemudian berkembang punya pemikiran yang tidak mengambil ilmu dari para sahabat Radian Lawan Mb. Jumain mengambil Al-Quran baca tafsir sendiri aliat Al-Quran menafsirkan sendiri dengan pikirannya dengan akalnya mendengarkan hadis Nabi dipahami sendiri tidak merujuk kepada bahasa sahabat Nabi S.A.W. tidak merujuk apa maknanya ayat ini apa maknanya hadis ini ya apa maknanya hadis ini mereka menafsirkan Qur'an dan hadis dengan pemahaman mereka sendiri nah orang ini di zaman di zaman di zaman Umar bin Khotab tidak bisa goyang Umar bin Khotab sangat tegas ada yang majang-majang sedikit langsung ditangkap ya tidak bisa goyang nah di zamannya Usman bin Afan ketika terpunya Umar bin Khotab di zaman Usman bin Afan mereka mulai mengunculkan duit-duit dari fitnah khawarif ini salah satu fitnah terbesar dari Islam membuat orang saudara di tengah orang muslim ini dan apa namanya banyak faidah yang bisa dipenuhi pelajaran-pelajaran sejarah untuk untuk apa diperhatikan oleh setiap muslim dalam menghadapi seberbagai macam fitnah intinya mereka ini kemudian apa namanya menyebabkan bahwa Usman bin Afan itu nepotisme yang semua yang dituju-tuju di apa namanya dengan posisi-posisi penting pemerintahan kerabatnya Usman bin Afan jadi beliau berada di Allah orang yang bertakwa orang yang paling bertakwa di zaman itu setelah Abu Bakat dan Umar meninggal beliau orang paling bertakwa kepada Usman bin Afan jadi kalau kebetulan beliau menunjuk misalnya di posisi penting kebetulan adalah keluarganya kebetulan keluarganya memang karena beliau tahu orang itu layak kan begitu kan pada dasarnya tidak ada masalah ketika seorang itu menunjuk keluarganya kalau memang orangnya layak disitu dan dia punya kemabilitas nepotisme hanya tercelah kalau memang keluarga mu tidak layak disitu dan kamu tunjuknya disitu hanya karena dia keluarga mu tapi kalau memang disitu tidak ada yang bisa yang lebih baik dibandingkan dia dan kebetulan itu keluarga mu kan tidak ada masalah nah itu kemudian dan itu juga bukan dibilang semua apa yang penting memang pada beberapa apa yang penting dalam negara diisi oleh dan memang mereka layak disitu memang mereka layak akhirnya dihempuskan isu nepotisme itu kemudian dihempuskan isu bahwa beliau memperkaya diri sendiri beliau memperkaya diri sendiri jadi Ustaz Minafwan sebelum menjadi khalifah orang yang kaya tidak tahu bagaimana kekayaan beliau sebelum menjadi khalifah beliau akan masuk sahabat yang paling kaya ya itu dijadikan bahwa beliau menimbul harta beliau memperkaya diri sendiri kalau bahasanya korupsi lah jadi ini isu sudah lama tujuannya untuk meromong stabilitas kaum muslim ini semua seperti itu isunya di zaman sekarang pun itu yang digunakan di negara-negara Islam negara-negara kaum muslim ini semua isunya masalah itu dirusak negaranya dengan cara menghancurkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya namanya pemerintah tidak ada yang maksum terjaga gagal rusak cuma kalau setiap kali pemerintah salah kemudian di apa namanya digulikan ya kacau tidak akan ada yang jadi itu seperti ini dimanfaatkan lihat timur tengah sekarang dari zaman dulu yang apa namanya stabil sekarang timur tengah jadi apa mulai dari Tunisia ya dimulai dari Tunisia kemudian ke apa di Yaman ke Mesir sebelumnya kemudian ke Yaman negara-negara Islam sampai ke Syria sekarang semua kan alasannya satu pemerintahnya bermasalah kemudian ya dimasuki ditunggangi oleh barat untuk mengganti pemerintahnya akhirnya kacau negaranya sampai sekarang nah maka mereka seperti ini dan lama-lama banyak yang percaya banyak yang percaya karena mereka geria ya dan di permukaan mereka sembuhi-sembuhi sembarkan ini sembarkan itu kalau zaman sekarang ya apa share-nya di grup-grup jadi orang-orang ini saja ngumpulin pengikut yang setuju dengan mereka untuk ngumpulin Osam bin Affan Radiyallahu'an tampukannya apa pengikutnya semakin hari semakin hari bertampak pengikut mereka puncaknya mereka membunuh Osam bin Affan Radiyallahu'an di bulan Tunisia ya pada tahun 35 Hijriya disitu mereka akhirnya sepakat untuk menyuruh umum Osam bin Affan untuk burun tapi mereka menunggu momen yang tepat kapan ketika Madinah kosong karena kalau Madinah lagi burun lagi banyak orang mereka tidak berani mereka pasti akan kalah masa jadi di musim haji itu Zulhijjah kebanyakan sahabat dan padiin pergi Haji ke Mekah Madinah kosong ketika Madinah kosong nah disitu mereka mereka menghubung rumah Osam bin Affan tidak ada sahabat yang tertinggal atau tabib ini yang tertinggal untuk melindungi sedikit tidak sebanding dengan masa jadi mereka tunggu dulu Madinah kosong baru mereka hukum dan Umar dan Umar berkata Pradiyah apa namanya ketika dipaksa untuk mundur dari kekhalifahan beliau tidak mundur beliau tidak mundur karena kalau beliau mundur ini menjadi pembenaran tentang apa yang mereka lakukan dan juga sebagai bentuk dalam tanda kutip apa ya pengkhianatan kepada amanah yang diberikan kepada beliau beliau lepaskan untuk itu tidak beliau tidak mundur terakhirnya untuk diterungkan beliau tidak mundur dan ini apa namanya kawalan bilhaq dan tamasuk bilhaq berpegang kepada kebunan Arabi dan berdolong apa konsekuensinya apalagi beliau serang pemimpin dan jauh hari ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup beliau sudah dikawari akan terjadinya hari ini Orang yang pintar fakih beliau orang yang paling berilmu setelah Abu Bakar dan Umar manusia yang paling berilmu adalah beliau tahu bahwa inilah yang beliau Nabi SAW masuk beberapa belas tahun yang lalu yang beliau kabarkan dalam hadir terlihat muslim dari hadis Albu Khurira bahwa Nabi SAW pernah duduk di sebuah sumur seraya memasukkan kaki beliau ke dalam sumur kita semua boleh duduk kemudian Abu Abu Khurira datang dan menjadi penjaga pintu Nabi SAW kemudian datang orang ketuk-ketuk datang orang ketuk-ketuk datang orang ketuk-ketuk ada orang ketuk-ketuk tidak tahu siapa orangnya tidak tahu siapa orangnya cuma Ya Rasulullah ada yang ketuk-ketuk kata Nabi SAW bukakan pintu untungnya izinkan dia masuk dan kabarkan kepadanya dengan sorga kabarkan kepadanya sorga maka gua orangnya sudah tahu siapa ini orang ya siapa ini orang kemudian dia lah buka pintu ternyata kabar Abu Bakar sedih kemudian dikatakan Nabi SAW mengizinkan kamu masuk dan memberikan kabar gembira sorga kepada Maka datanglah Abu Bakar duduk di sebelah kanan Nabi SAW di sebelah kanan Nabi SAW kemudian tidak lama ada orang yang mengetuk Abu Khurira melapor lagi Ya Rasulullah ada yang mengetuk minta izin masuk tidak tahu siapa kata Nabi SAW izinkan dia masuk bukakan pintu izinkan masuk dan memberikan kabar gembira kepadanya dengan sorga Abu Khurira datang membukakan pintu ternyata Umar kata Nabi SAW eh kata Abu Khurira Nabi SAW mengizinkan kamu masuk dan mengabarkan sorga kepada kamu kamu akan masuk sorga datanglah siapa Umar dan duduk di sebelah kiri Nabi SAW kemudian tidak lama ada lagi orang yang ketuk orang ketiga kata Nabi SAW izinkan dia masuk dan kabarkan kepadanya berikan kabar gembira berikan dengannya berupa sorga atas musibah yang menimpannya ada tambahan dia berikan kabar gembira kepadanya dengan sorga atas musibah yang menimpannya maka Abu Khurira menggugapin ternyata Usman kata Abu Khurira ya Usman Nabi SAW mengembarkan kepadamu dengan sorga atas musibah yang menimpanku mendengar akhir itu Usman hanya berkata Alhamdulillah kemudian beliau masuk dan duduk di depannya Nabi SAW di depannya beliau jadi berhadapan Abu Bakar di sebelah kanan Nabi Umar di sebelah kiri dan Usman di depannya kata para ulama ini isyarat akan bahwa kubur Abu Bakar dan Umar akan berdampingan dengan Nabi SAW sudah sudah dapat tanda-tanda semuanya Nabi SAW kuburnya sendiri tidak ikut dengan kuburnya Nabi SAW nah hadis ini diingat betul oleh Yusuf bin Affan beliau tahu ini maksudnya inilah yang nanya maksudkan dijamin masuk selama dengan musibah yang menimpannya musibahnya ini tiba hari ini inilah musibah yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam liwain lain beliau mengatakan kepada Usman kalau suatu saat ada orang kamu diberikan sesuatu oleh Allah beliau tidak menyebutkan pemimpinnya beliau hanya disebutkan wahai Usman kalau suatu saat engkau diberikan sesuatu oleh Allah lantas ada orang yang mau ngampirnya jangan kamu kasih beliau tidak menyebut masalah pemimpin dan Usman juga tidak terpikiran masalah pemimpin cuman disebutkan Nabi SAW bahwa nanti mungkin Allah akan memberikan kepada kamu sesuatu dan kalau ada orang yang minta dengan zolim orang pasti jangan kasih nah itu yang dihamil Rasulullah bin Affan bahwa ini yang dimaksud oleh Nabi SAW Allah berikan kepada saya kekhalifah kekhalifah ada orang yang meminta merampas saya tidak akan kasih tidak akan turun saya tidak akan turun ketika Roma sudah dikepung Roma sudah dikepung maka sebagian sahabat Nabi SAW ada yang bantai Usman mengatakan yang mudah ini kamu tinggal perintahkan saja kita berjihad tinggal perintahkan kami melawan pembela kami akan melawan lagi kita akan berperang lagi kita akan berperang lagi kata Usman bin Affan jangan jangan ada yang melawan mereka kenapa oke mereka buah mereka itu apa ya peperotan nah tapi mas muslim dan saya tidak mau menjadi dan beliau kelihatannya beliau tidak mau menjadi sebab perang saudara tertumpahnya darah sama muslim tidak mau jadi untuk apa kalian menumpahkan darah sama kaum muslim itu khawatiri saya yang dapat itu saja beliau tidak mau kaum muslim itu berperang menumpahkan darah gara-gara beliau plus beliau sudah yakin ini lagunya yang Nabi SAW maksudkan saya tidak akan menghindar dari sini maka beliau pun memerintahkan sahabat dan tabi ini yang masih tersisa di mana ketiga itu menyikir semuanya yang ada yang menghalangi sampai akhirnya apa kerumunan Masa itu masuk dan membunuh beliau dengan istri-istri beliau radiyallahu ta'ala anhum kajumah iya ini apa namanya dan dan apa ini syahid iya kan syahid ini salah satu bentuk apa menunjukkan kepada kita bahwa rongrongan yang paling besar kepada Islam itu justru bukan orang dari luar Islam sepanjang sejarah itu memang ada rongrongan dari luar Islam betul ada tapi rongrongan pertama yang memporak-porak darahkan Islam dalam makin pemuluknya bukan agamanya pemuluknya adalah dari orang Islam sendiri mereka yang merusak agama mereka sendiri kemudian negara-negara apa namanya bangsa kafir juga bisa mengalahkan kaum muslimin di Andalusia ya yang negara-negara yang sudah dikuasai oleh kaum muslimin kemudian kembali direbut oleh orang kafir penyebabnya apa? karena mereka sendiri meninggalkan agama mereka mereka yang lebih dahulu meninggalkan agama mereka maka selama kaum muslimin komitmen dan agama mereka tidak ada umat manapun yang bisa mengalahkan mereka tidak ada walau di atas kertas mereka tertinggal dan kita sudah sebutkan ya banyak sekali contoh bagaimana secara hitungan atas kertas tidak memungkinkan tapi urusan kemenangan kan bukan di tangan kaum muslim di tangan Allah mereka hanya cukup berusaha saja menunjukkan kesilisan dan Allah yang menetapkan usilnya ya kata beliau rahimahullah Usman bin Affan terbunuh di akhir bandingan kalis sekitar Tawabat Zulaijah setelah asal dalam kadang diubah kuasa sanat afamsin wafaratin wabwam nusintai wasamanin terbunuh pada tahun 35 hijriya pada usia 82 tahun 82 tahun nah walau minal walau sekarang beliau menyebutkan anak-anaknya Usman bin Affan yang pertama Abdullah Al-Akbar beliau punya beberapa orang apa dua orang yang namanya Abdullah dua orang anak yang namanya Abdullah satu yang tua yang satu yang tua Abdullah Al-Akbar ibu beliau beliau lahir dari ibu apa dari Luqayah putri Rasulullah ini istri Usman yang pertama tapi Abdullah ini meninggal pada umur masih 6 tahun dan Rasulullah sendiri yang masuk ke kubur untuk mengumurkan cucunya ini Abdullah Al-Akbar yang kedua Abdullah Al-Akbar wa umumu Fatihah bintu Ghazwan Uthu Ghazwan Uthu Ghazwan putra beliau yang kedua Abdullah yang lebih muda lahir dari dari istri beliau yang bernama Fahita Fahita bintu Ghazwan saudari dari Uthu Ghazwan radiyallahu ta'ala ya segera cukup untuk disini insyaAllah anak-anak beliau lain akan di teranggap dan teranggap Al-Tabihah Al-Qadar sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa'ala alihi wa sallam subhanahu alaikum wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam